Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina kali ini Mama Ina mau bikin pastel kering ini tanpa telur tapi hasilnya nanti empuk renyah dan renyahnya itu tahan lama ya Bunda di sini bahannya juga sangat sederhana sekali ini ada tepung terigu 500 gram air-air biasa ya satu gelas lalu margarin 80 gram dan ini kaldu bubuk saya pakai Royco untuk merk bisa apa aja ini satu bungkus ya Bunda kalau kurang asing bisa ditambahkan sedikit garam lalu untuk isian saya gunakan abon yang udah jadi abon sapi Nah kita akan bikin adonan pastelnya dulu ya kita siapkan wadah yang besar kita masukkan tepung terikunya lalu kaldu bubuknya kita masukkan semua setelah kaldu bubuk kita masukkan semua kita masukkan dan juga margarinnya kita masukkan semua margarinnya lalu ini akan saya campur pakai tangan pastikan tangan kita udah bersih ya bun kita campur seperti ini maaf kalau ini kameranya kurang terang karena lagi padam lampu cuma pakai lampu kamera ya karena sudah disiapkan bahan dan sudah niat bikin pastel yang kering jadi saya teruskan aja yang penting selesai resepnya disini itu rawan padam lampu ya masih rawan tapi enggak kayak dulu Nah setelah kita campur kita tambahkan air setengahnya dulu untuk air kita tambahkan sedikit-sedikit jangan langsung dimasukin semua jadi adonannya itu enggak enggak kelembekan nantinya ya Oh ya Bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan untuk upload satu video kita tambahkan sedikit air lagi kita campur lagi dulu kita tambahkan sedikit air lagi masa ada yang kering nah ini tinggal kita campur aja kayaknya ini adonan untuk di tangan udah terasa basah kalau belum tercampur dengan term sempurna ini tinggal nyampur dengan sempurna aja kalau tangan kita bersih semua bisa kita pijat-pijat seperti ini pakai dua tangan ya biar cepat tercampur nah ini benar adonan udah benar-benar tercampur ya seperti ini adonannya itu padat enggak lembek kalau kelembekan nanti sulit kita bentuk dan air yang disiapkan masih sisa sedikit jadi air yang saya gunakan ini tadi 180 mili ya sekitar segitu lalu kita akan tutup dulu kita istirahatkan dulu selama 30 menit setelah kita istirahatkan selama 30 menit ini adonannya makin lembut ya selanjutnya kita siapkan untuk menipiskan dan kita cetak kita isi dengan abon nah ini bunda cetakannya udah saya siapkan lalu kita ambil sedikit adonan kita lebarkan dulu seperti ini setelah itu kita masukkan ke gilingan ini saya menggunakan yang 8 ya bunda maaf ini sampai terlepas ukuran 8 kalau kurang halus bisa kita lipat lagi lalu kita masukkan lagi kita giling lagi bisa dua sampai tiga kali penggilingan nah setelah mendapatkan yang halus seperti ini untuk cetakannya ini udah saya siapkan langsung kita taruh di cetakannya seperti ini kita rapikan terus kita isi dengan abonnya satu sendok teh nah seperti ini dan langsung langsung saja ini kita terangkupkan biar gerger lembung ini cepat kita terangkupkan nah seperti ini lalu kita tekan kita ambil lebihannya seperti ini kita ambil lebihannya tekan lagi terus kita buka nah hasilnya seperti ini cantik bisa kita sisihkan dahulu bunda pastel keringnya udah saya cekak semua ya jadinya 60 buah pastel bunda jadi kalau untuk ide jualan ini untungnya lumayan tanpa telur selanjutnya siap untuk kita goreng ini sudah saya siapkan minyak kita tunggu minyaknya benar-benar panas terlebih dahulu nah ini minyak udah panas ya bun selanjutnya pastelnya kita masukkan nah seperti ini ya Bunda warnanya itu sampai sedikit coklat seperti ini jadi ini benar-benar kering saya pukul-pukul aja ini udah kering ya selanjutnya saya akan tuliskan seterusnya seperti ini cara menggorengnya lakukan sampai semua adunan hadis tergoreng ini Bunda hasil pastel kering isi abon tanpa telur yang hasilnya itu itu sangat renyah garing dan awet tahan lama matangnya sempurna bergelembung seperti ini ya kita lihat nah ini silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep saya berikutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ayah coba memang hmm mantap banget Terima kasih.